Halo Halo selamat datang di channel sebroid di video kali ini saya akan mereview ini sebuah tang kecil ya tang kombinasi dari merek camel profesional tool ya ini harganya pas saya beli itu murah ya sekitar 11ribuan lah saya belinya online saya kebetulan suka ngeprek-ngeprek elektronika ya jadi tangan kayak gini itu lebih enak dipakai ketimbang tang gede seperti itu ya disini ukurannya 4,5 in atau 11,5 cm nah disini ada perhatian nih jangan pernah pukul tang ini dengan palu katanya mungkin bisa menyebabkan patah seperti itu ya oke langsung saja kita buka dan kita coba ya disini bentuknya imut banget ya seperti ini untuk gegangnya sendiri ini kayak karet gitu ya biar nggak licin mungkin yang ininya plastik kemudian bagian tengahnya masih sistem per seperti ini ya pegas bagian ujungnya lumayan cukup rapat seperti itu untuk bagian pemotongnya itu kayaknya agak terlalu lancip ya dibuat agak tumpul kayak gitu cuma ini bukannya nggak full karena disini ada semacam sisa besin yang masih ketinggalan nggak di amplas atau nggak di kikir kayak gitu lah nanti akan saya betulkan ini pakai kikir aja supaya bukanya lebih gede tapi tidak keseko ini enak ya dipakainya lumayan dan ini adalah tang cucut dari merek bleach saya beli harganya di atas ini ya ini sekitar Rp19.000 bisa dilihat perbandingannya disini untuk build quality saya lebih menyukai merek bleach ini ya karena kelihatan lebih rapi lah harganya juga lebih mahal yang ini untuk sistem pairnya sudah menggunakan yang seperti ini ya jadi tidak mudah copot cuma di bagian pegasnya ini agak longgar kemarin kemudian saya lem aja seperti ini biar tidak lepas untuk kualitas besinya menurut saya kalau dilihat sepintas sih mirip-mirip lah ya ini ukurannya sekitar empat setengah ini atau 11,5 cm untuk lebar bukanya ini cuma 8 cm nah jadi saya beli tang kecil ini adalah untuk membantu saat saya operasi koprek elektronik semisal ini ya untuk meluruskan atau menekuk kaki-kaki komponen seperti ini ini enak ya ketimbang kita pakai yang gede jadi ini lebih presisi kayak gitulah kemudian tang ini juga digunakan untuk memotong kabel-kabel kecil oke saya akan coba ini sebuah kabel kecil yang biasa dipakai saat penyodoran mungkin ya agak tumpul ya untuk mata potongnya ini jadi harus sambil ditarik baru putus untuk kabel kecil kayak gini saya coba untuk kabel yang agak gede nah ini malahan enaklah yang agak gede yang agak keras itu enak kemudian ini kabel audio ya kayak gini ya cukup enaklah walaupun enggak terlalu tajam kayak gitulah biasa-biasa aja coba kabelnya agak gede ya kalau kawatnya aja keras ini ya harus sambil ditarik kalau pakai tang gede ini ini lebih enak lah untuk memotong kawat seperti ini nah ini tang kamel juga ukuran besar ya bapaknya yang tadi ini kalau langsung sama isolasinya lebih enak lah lebih enak langsung sama isolasinya ini lebih mudah gitu oke terakhir ini saya akan coba memotong kabel listrik ya lebih enak kabel yang kayak gini ya yang keras daripada yang serabut gitu nah seperti ini jadi mudah lah untuk kabel yang keras nah jadi tang kecil ini tidak direkomendasikan untuk memotong kabel-kabel yang besar karena itu akan merusak tang dan juga melebihi kapasitas dari kemampuannya sendiri jadi ini harus digunakan sesuai dengan kapasitasnya lah seperti itu biar lebih awet ya secara keseluruhan untuk buat quality dan sebagainya dengan harga yang relatif murah kayak gitu saya rekomendasikan lah ini untuk dimiliki ada juga beberapa merek lain misalnya Fred Bos kemudian Prowny dan segala macem yang harganya mirip-mirip lah kayak gitu saya rasa tampilannya juga mirip-mirip lah seperti ini cuma saya sukanya camel karena pernah beli produk ini sebelumnya dan Alhamdulillah bisa untuk membantu pekerjaan ya baik demikian reviewnya ya semoga membantu dan menginspirasi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton